Intro Belum usai sorotan publik terhadap prakernas pertama Partai Umat yang secara resmi mengumumkan bahwa partainya mengusung politik identitas dalam persiapan menuju pemilihan umum 2024 kini telah beredar isu terjadinya dugaan pelecehan seksual di saat rakernas berlangsung Partai Umat baru berusia seumur jagung namun sudah berani-beraninya menyatakan diri akan mengusung politik identitas Tanpa ragu-ragu ketua umumnya Ridora Madi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa dianggap mengancam keutuhan bangsa dan negara Partai Besutan Amin Rais ini juga dengan terang-terangan menyatakan keinginan menggunakan masjid sebagai ajang politik Padahal penggunaan masjid sebagai ajang politik adalah pelanggaran undang-undang pemilu Hal ini mencerminkan bahwa ketua Partai Umat tidak bisa membedakan antara identitas politik dan politik identitas Jika kualitas ketua umumnya saja seperti ini, bagaimana dengan anggota-anggota di bawahnya? Tidak heran jika insiden pelecehan seksual bisa terjadi di tengah pelangsunnya rakernas Partai Umat Diketahui, rakernas Partai Umat digelar selama 3 hari berturut-turut di Asrama Haji Pontok Gede, Jakarta Yang ternyata, rakernas ini diwarnai insiden yang memalukan Pada hari kedua rakernas, ada laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wartawati hingga dugaan pencurian telepon seluler Insiden ini terjadi saat para awak media sedang melakukan wawancara doorstop terhadap bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan yang baru saja usai menjadi pembicara di acara rakernas Pihak Partai Umat sebenarnya telah menyediakan press room untuk Anies melakukan konferensi pers Namun, pihak Anies lebih memilih untuk melakukan konferensi pers di luar ruangan Alhasil, terjadi desak-desakan antara wartawan yang hendak mengawancarai Anies dengan para kader yang ingin berfoto bersama Anies serta pihak keamanan yang menjaga Anies Di saat keramaian itulah, seorang wartawati media apahabar.com yang berinisial D diduga mengalami aksi pelecehan seksual oleh Oknum di sela-sela kegiatan wawancara Kejadian memalukan dan tidak bermolat itu terjadi di saat wartawati D hendak ikut melakukan wawancara langsung atau doorstop terhadap Anies D mengaku diremas bagian belakang tubuhnya oleh seorang pria berbaju hitam yang bertuliskan Partai Umat dari belakang dirinya berdiri Sesaat setelah itu, ia melaporkan peristiwa itu ke kantornya dan mengadukan ke panitia Insiden lain yang tak kalah memalukan adalah adanya laporan pencurian sebelah telepon seluler, charger, hingga tas Sungguh memalukan Rakernas Partai Umat diwarnai dugaan aksi pencurian dan pelecehan seksual Sangat tidak bermolar dan tidak beradab Pelaku pelecehan seksual melecehkan korban di tengah keramaian banyak orang Artinya, pelaku tidak merasa takut dan merasa perbuatannya normal-normal saja Ini sungguh keterlaluan Terkait dengan insiden pelecehan seksual Juru bicara Partai Umat Mustafa Narawardaya mengkonfirmasi bahwa berita ini benar adanya kejadian dugaan pelecehan seksual yang menimpa wartawati tersebut Meskipun belum ketahuan siapa pelakunya Mustafa sudah terburu-buru membantah bahwa pelaku pelecehan seksual yang dialami oleh wartawati bukan dilakukan oleh kader partainya Menurut Mustafa, ada penyusup dari luar yang mengenakan atribut partai dan diduga menjadi pelaku pelecehan Mustafa mengaku bahwa pihak keamanan tidak bisa membedakan mana yang kader partai asli dan mana yang bukan Karena penyusup membeli atribut seragam partai umat seperti kaos sehingga terlihat seperti kader partai umat Bagaimana juru bicara partai umat sangat yakin bahwa pelakunya bukan kadernya Bukankah pelakunya Belum tertangkap Kok sudah mengklaim kalau orang luar yang menyusup ke dalam acara yang merakukan pelecehan Ini adalah acara rakernas yang dihadiri oleh para kader partai, tamu undangan, dan jurnalis Bukan acara untuk umum yang orang lain bisa dengan bebas keluar masuk di acara tersebut Apalagi Mustafa sudah mengklaim bahwa panitia rakernas sudah mengerahkan lebih dari 100 personel keamanan untuk menjaga gelaran acara tersebut Penyangkalan Mustafa yang terkesan terburu-buru malah memberikan kesan bahwa partai ingin segera cuci tangan dari masalah Dan ada kesan partai melindungi kadernya dari segala tuduhan atas insiden dugaan pelecehan dan dugaan pencurian yang terjadi di rakernas Seharusnya juru bicara partai umat memberikan simpati yang lebih mendalam kepada korban atas apa yang terjadi Selain meminta maaf sebagai tuan rumah yang baik yang menyelenggarakan rakernas Seharusnya partai umat ikut mengecam atas insiden tersebut Dan memberikan peringatan bahwa jika terbukti pelaku pelecehan seksual adalah kader partainya Maka kadernya akan diberikan sanksi berat bahkan dinonaktifkan dari partai Dan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dengan demikian setidaknya korban akan merasa lebih tenang karena mendapatkan support secara psikologis untuk mendapatkan keadilan Akan tetapi alih-alih memberikan support juru bicara partai umat malah memberikan kesan melindungi kadernya dari segala tuduhan Pelecehan seksual terhadap jurnaris yang sedang meliput rakernas partai umat Bisa dianggap sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap hak jurnaris yang sedang bertugas Tragedi pelecehan seksual yang dialami oleh jurnaris sama dengan menghambat kerja-kerja jurnalistik Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pidana yang memiliki konsekuensi hukum Tindakan ini sudah melanggar undang-undang pers pasal 18 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah Saya berharap agar perusahaan media segera mendampingi korban dan membawa kasus ini pada ranah hukum sesuai dengan konsen korban Trauma yang dialami oleh korban, terutama korban pelecehan seksual adalah sesuatu yang mengkhawatirkan Pemulihan psikis pada korban pelecehan seksual harus menjadi perhatian pemilik perusahaan media Semoga pelaku pelecehan seksual bisa segera ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Meminta maaf saja tidak cukup untuk memberi keadilan kepada korban Mencari pelaku dan menuntaskan kasus lebih bisa dibilang sebagai bentuk dari tanggungjawab Bersama saya Yanti, Don't be silent majority, speak up Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!